Halo happy morning Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Vina Filip, tentunya hanya di Obsesi, obrol seputar selebriti. Waduh cuaca memang kurang bersahabat ya Pak Mirsa ya, mendung dan hujan dimana-mana eh, tapi kita gak boleh males, harus tetap semangat dan optimis menjalani hari ini ya ibu-ibu. Julit sama Vina yuk, nah sebelum kita julit kita momentaring Gempi dulu nih, wah tadi tuh Gempi tuh semangat banget ya, ceria banget dan makin gede, makin gemes, makin cantik. Waduh mana udah pinter dan dan pula, hari ini jadi Prinses Jasmine, terus besok mau jadi apalagi Gempi. Ya kita tinggalkan Gempi yang makin pinter dan mengemaskan karena ada yang begitu membuat geregetan dan juga geleng-geleng kepala. Ya ini adalah ulah emak-emak micin lagi Pemirsa yaitu emak-emak penggemar berat sinetron Ikatan Cinta dari Sulawesi Selatan. Waduh katanya nih ya, emak-emak ini justru ketua, ada nih salah satu emak-emak ketua Paguyuban Ikatan Cinta Sulawesi. Waduh udah ada Paguyubannya loh, penasaran kan apa sih yang dilakukan emak-emak ini? Mari kita simak aja sama-sama yuk. Saking boomingnya sinetron Ikatan Cinta ya, sampai-sampai toke pun ikut tergila-gila sama sinetronnya gitu ya. Sama sinetronnya apa sama Mas Al? Hehehe, Mas Al, Mas Al gitu kali ya. Sabar ya Putri Ana yang kebahagiaan disatroni tokenya, gak usah takut. Bener tuh kata netizen, itu toke gak ngegigit, cuman pengen foto bareng aja sama Mas Al ya kan? Berbeda ya dengan Putri Ana yang lagi ketakutan karena rumahnya disatroni toke. Ada lagi nih Kalina Oktarani justru lagi super bahagia banget nih ibu-ibu. Karena surat izin menikah alias SIM-nya sudah selesai bersama dengan Vicky Prasetyo. Aduh cie, berarti beneran nih jadi ya kan? Jadi nikah nih ya tanggal 21 Februari apa tanggal 29 dan 30 Februari? Oh iya gak ada ya, sorry-sori. Nah tapi sebelum melihat senyum dan sempurnanya Kalina dan Vicky, akan ada kabar gak enak dulu nih yang datang dari Putra Sirajadangdut. Ya bener banget siapa nih kalau bukan Rido Roma yang kembali diringkus polisi karena penyalahgunaan narkoba. Waduh, hat-trick nih ya pemirsa hat-trick. Hujat dan cacimaki pun ramai menghiasi lapak medsosnya. Nah Bang Haji Roma Irama juga harus ikut kena getahnya. Karena jadi sasaran olok-olok masyarakat. Aduh kok gak belajar ya? Ini nih anak-anak yang dibilang di sosmed. Beban keluarga. Pip-pip-pip, beban keluarga mau lewat. Silahkan. Ya pemirsa setiap obsesi GTV gak terasa ya? Udah setengah jam Vina menemani Anda semua. Namun sebelum berpisah, Vina ingin mengingatkan nih. Ayo bersama-sama kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dimanapun Anda berada ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai lupa 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena hanya dengan kedisiplinan kitalah. Pandemi COVID-19 bisa terkendali dan teratasi. Oke pemirsa, Vina pamit undur diri. Dan tim yang bertugas juga pohon pamit. Jangan lupa tonton terus Obsesi. Obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai Jumat. Mulai pukul 9.30 sampai jam 10 pagi. Tentunya hanya di GTV. Pilihan terbaik keluarga Indonesia. Salam Obsesi dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!